Pustaka Dongeng Nusantara Menikmati hidangan di Istana Kerajaan, ini kesempatan pertama kita makan di dalam Istana Kerajaan dan sekaligus menjadi acara makan kita yang pertama kali. Ucap Ki Demang Alap-Alap Sambernyowo, mari kakang. Jawab Alap-Alap Pecat Nyowo dan mengikuti perjalanannya Ki Demang Alap-Alap Sambernyowo. Setelah beberapa hari berlalu, maka sampailah di hari yang telah dinantikan, yaitu pagi hari yang akan menyambut datangnya bulan purnama di nanti malam. Seluruh rakyat menunjukkan kebahagiaan dari jiwa mereka masing-masing. Meskipun seluruh demang sedang berkumpul di Istana Kerajaan, tetapi acara di desa tetaplah berlangsung. Mereka semua seluruh penduduk mempersiapkan masakan untuk melakukan selamatan di perempatan jalan, di dukuhan mereka dipimpin oleh Ki Bekel. Rupanya selain itu mereka keseluruhan rakyat Manunggal Eka pada kala waktu itu juga memberikan bermacam tingkatan dukun. Pertama, dukun bayi yang peranannya diperankan oleh seorang wanita yang sudah setengah bayah. Mereka bertugas menolong kelahiran dan merawat bayi selama tujuh purnama di pagi dan sore hari, tepatnya ketika memandikan bayi yang ditolong tersebut. Hingga pembagian itu sampai pada Ki Dukun Berjangga atau Pujangga, beliau bertugas menjadi pemimpin dan penanggung jawab di sebuah acara pernikahan seseorang. Juga masih banyak nama-nama dan tugas-tugas dari seorang dukun. Lantas Kiwiku, selaku pemimpin di desa Managri, dia menjelaskan apa saja yang terkandung di dalam susunan makanan selamatan yang diadakan di perempatan jalan itu. Pertama, buatlah nasi liwet di Kuali yang ditutup dengan daun pisang. Itu menandakan permintaan kita terhadap Gusti Yang Maha Agung. Dengan perantara bumi Jawa yang kita minta untuk menumbuhkan padi jagung dan yang lainnya, agar pangan kita diberikan hasil yang melimpah, serta tanah menjadi ilginawi. Kuali melambangkan sebuah lumbung panen kita, daun pisang menandakan sandang atau pakaian. Maka jika bumi Jawa disedekahi, agar bumi Jawa memberikan sandang dan pangan yang melimpah ruah bagi seluruh manusia yang tinggal di bumi Jawa. Ikan atau iwa'loh, kita meminta kepada Gusti Yang Maha Agung, lewat perantara ikan iwah, agar air yang kita pergunakan untuk segala kebutuhan, bisa selalu memberikan berkah yang tiada henti-hentinya. Seperti ketika air memberikan kehidupan kepada iwa'loh tersebut, dengan begitu maka bumi Jawa tidak akan pernah ditinggalkan oleh sungai yang mengalir, untuk menunjang kehidupan dari segala lini. Selain itu, ada ikung ayam, urap, sambal goreng, pisang, ketupat sinto, ketupat seri, ketupat luar, ketupat lepet, puro, polo gumantung, polo kependem, tikar, beberapa gerabah yang masih baru sebagai wadahnya, nasi tumpeng, nasi brok, nasi golong, jenang sengkolo, jenang tulak, jenang pitu, jenang merah, cok bakal, bunga setaman, bunga lima warna, bunga macan kerah dan ditutup menggunakan kain mori, serta masih ada lagi yang lainnya ketika selamatan di perempatan jalan. Ucap sang wiku menjelaskan, semua ada arti, tujuan dan sebutannya masing-masing. Sedangkan di satu sisi dan tepatnya di dalam istana kerajaan, di mana kini nampak istana kerajaan sangatlah ramai, karena kedatangan empat tumenggung, seluruh Adipati, Wedana dan Demang yang datang di istana kerajaan untuk mengikuti musyawarah besar tersebut. Mereka tumenggung, Adipati, Wedana dan Demang berada di pendapa kerajaan yang mampu menampung kesemuanya di lingkup pendapa itu. Mereka tumenggung berada di barisan duduk bagian depan, diikuti oleh Adipati, Wedana dan yang terakhir adalah Demang. Mereka duduk dengan posisi yang hampir melingkar. Mereka nampak tinggal menunggu kedatangan dari Brahmana Mishuwur yang menjadi sesepuh, sekaligus menjadi pemimpin di pertemuan besar tersebut. Setelah cukup lama menunggu, maka mulailah tercium semerbak harum mewanginya bunga cempaka merah yang menandakan kedatangan dari Brahmana Mishuwur, orang yang sangat diperhitungkan dalam segala hal oleh orang-orang lain di masa-masa waktu itu. Akhirnya setelah beberapa waktu menunggu, maka datanglah Eyang Brahmana Mishuwur di istana kerajaan. Setelahnya maka segera dimulai musyawarah besar tersebut. Sebelum Eyang mulai pembahasan ini, maka kalian cucuku Alap-Alap Sambar Nyowo dan cucuku Wulan Maharani, kalian berdua kemarilah dan duduklah di hadapannya Eyang. Ucap Brahmana Mishuwur yang meminta kepada pasangan muda-mudi tersebut. Sembah hormat kami Eyang, ucap pasangan suami-istri itu secara bersamaan, dan mereka duduk di hadapannya Eyang Brahmana Mishuwur. Lepaskan kalung kalian, serahkan kepada Eyang sekarang juga, akan Eyang persatukan kalung kalian yang terpisah sekian lamanya. Ucap Brahmana Mishuwur meminta kalung keduanya, lantas Kidemang Alap-Alap Sambar Nyowo dan Wulan Maharani, mereka segera melepas kalung yang mereka pakai, dan menyerahkannya kepada Eyang Brahmana Mishuwur. Setelah kalung itu dipersatukan, maka terjadilah sebuah kejadian yang aneh dikala waktu itu. Di mana kalung itu mampu bersatu kembali, serta memancarkan cahaya putih bersih seperti cahaya sang surya dan mampu menyinari seluruh area pendapat tersebut. Mereka seluruh orang-orang yang hadir menjadi takjub dibuatnya, mereka semua berada dalam satu titik pandangan mata, yaitu terpusat pada kalung yang dipegang oleh Eyang Brahmana Mishuwur. Wulan Maharani cucuku, ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab sesuai dengan apa isi hatimu dan nanti akan Eyang jelaskan. Ucap Brahmana Mishuwur kepada Wulan Maharani, silakan Eyang, Nanda akan menjawabnya dengan jujur dan sesuai dengan apa yang ada di isi hati Nanda. Jawab Wulan Maharani penuh dengan kejujuran tersirat di wajahnya. Kamu ingin berapa lama menjadi seorang ratu di istana ini? Tanya Brahmana Mishuwur yang membuat Wulan Maharani sangat terkejut dan hingga dia berkata, 54 Purnama Eyang, jawaban tegas dari Wulan Maharani. Ketahuilah, bahwa kerajaan Manunggal Eka ini baru akan kembali bersatu dan menjadi kesatuan kerajaan yang besar. Kelak jika sudah mendekati 550 tahun ke depan, terhitung dari malam Purnama di malam ini, ditandai dengan hutan larangan menjadi sebuah kerajaan, maka saat itulah detik-detik kejayaannya Manunggal Eka baru akan terlahir dan tercipta kembali. Jawab Brahmana Mishuwur menjelaskan, yang seketika membuat seluruh yang hadir saling pandang keheranan dan bertanya-tanya di dalam hati mereka masing-masing setelah mendengar jawaban tersebut. Siapa yang kelak akan berkuasa dan menjadi raja yang arif dan bijaksana, serta adisati penegak kebenaran dan keadilan? Tanya kedua kalinya Brahmana Mishuwur kepada Wulan Maharani. Dia keturunan Raja Keling yang akan bertaruh nyawa demi kehidupan Sang Putra. Dia akan merebut tahta dan mengorbankan segalanya yang menjadi hak miliknya. Demi kebahagiaan dan bersatunya seluruh rakyat, dia merupakan seorang raja yang tidak tinggal di dalam istana kerajaan, tetapi dia hidup bersama ribuan rakyatnya. Jawab Wulan Maharani yang secara tiba-tiba tersebut, ketahuilah bahwa kerajaan Keling merupakan nama dari kerajaan yang akan berdiri di hutan larangan kelak nantinya, di mana akan terjadi berbagai prahara di kerajaan Keling kelak nantinya. Juga akan menjadi panutan untuk tanah Jawa selamanya, di mana rakyat akan merasa makmur jika dirajai oleh seorang yang hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan tidak cuma tidur dan makan di dalam istana saja, ketahuilah cucuku Wulan Maharani. Bahwa seorang raja itu akan penuh cacian dari orang-orang yang merasa dirugikan atas kebijaksanaannya yang berdaulat kepada rakyatnya, tetapi juga mendapatkan sanjungan dari rakyat yang merasa mendapatkan kebijaksanaannya. Tetapi semua jajaran raja-raja di bumi Jawa ini kelak akan berbeda-beda dan tidak semuanya memikirkan nasib rakyatnya, karena itu merupakan hukum alam yang harus terjadi atas kehendaknya. Seorang raja juga manusia biasa yang punya akal dan watak yang berbeda-beda, tergantung dia lahir dari keturunan rakyat atau keturunan penjajah, tidak sekalipun akan terlahir seorang raja yang hanya tinggal di dalam istana saja, yang akan mampu memimpin bangsa Jawa ini. Mereka, seorang raja yang mau bersama rakyatlah, yang akan mampu memakmurkan rakyat bumi Jawa ini. Ucap Brahmana Mishwur menjelaskan, sekarang berdirilah kalian berdua cucuku. Ucap Brahmana Mishwur meminta keduanya untuk berdiri. Setelah keduanya berdiri, maka Sang Brahmana berkata, kalian semua seluruh cucuku yang hadir di pertemuan besar ini, ketahuilah bahwa untuk sementara yang menggantikan cucuku Kumelun sebagai seorang raja di istana ini, maka Eyang menunjuk cucuku Wulan Maharani sebagai pengganti sementara. Ketahuilah bahwa cucuku Wulan Maharani akan menjadi seorang ratu selama 54 purnama yang akan datang, terhitung dari purnama di malam ini, sekaligus menjadi ratu pertama kali di bumi Jawa ini. Ucap Brahmana Mishwur memberikan petunjuk dan keputusannya. Mereka semua terdiam dan tiada kata lain, selain mengiakan perkataannya Brahmana Mishwur. Karena tiada satu orang pun yang membenci atau memusuhi Eyang Brahmana Mishwur di kala zamannya itu. Setelahnya, maka upacara penobatan dilakukan oleh Eyang Brahmana Mishwur, disaksikan dan disetujui oleh seluruh yang hadir di tempat itu, meskipun mereka ada yang berfikir, kenapa tidak kidemang alap-alap Sambernyowo yang dinobatkan sebagai seorang raja. Ketahuilah wahai cucuku semua, jika cucuku alap-alap Sambernyowo yang Eyang nobatkan, maka prahara besar akan terjadi di daratan bumi Jawa ini, semua dikarenakan sumpah dari Eyang leluhurnya cucuku alap-alap Sambernyowo yang tidak mengizinkan, seluruh keturunannya ada yang kembali menjadi seorang raja di daratan bumi Jawa ini. Ucap Brahmana Mishwur menjelaskan, setelahnya penobatan itu, maka berlanjut ke pembagian wilayah, serta tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seluruh pemuka di wilayahnya masing-masing. Ketahuilah, di setiap desa akan membawahi minimal dua dusun, di setiap dusun harus menyediakan sebidang tanah yang akan dikelola oleh seluruh rakyat dan hasilnya, untuk mengisi lumbung pangan di dusun masing-masing, agar tersedia lumbung pangan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu, jika terjadi musim paceklik panen. Pengerjaannya dilakukan secara bergiliran oleh seluruh penduduknya. Di desa pembesar atau penggede, demang harus menyediakan sebidang tanah yang lebih luas lagi, berguna untuk mengisi lumbung pangan di desa, pengolahan dan kegunaannya sama dengan lumbung yang berada di dusun. Pupeti akan diambil di setiap enam purnama sekali, oleh pihak kewedanan yang besarannya mengikuti melimpahnya hasil panen di desa masing-masing. Pupeti tidak boleh memberatkan pihak manapun, karena upeti juga berguna untuk kemakmuran rakyat di seluruh wilayah kerajaan. Jika ada upeti yang memberatkan, maka silakan lapor ke pihak-pihak kerajaan dan akan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan masing-masing. Ucap Brahmana Mishuwur menjelaskan aturan upeti dan ketersediaan pangan yang cukup. Selanjutnya, masing-masing kadipaten harus mengirimkan satu orang calon senopati kerajaan, serta mengirimkan dua kepala prajurit dan dua puluh prajurit. Kawedanan harus mengirimkan sepuluh prajurit dan desa harus mengirimkan lima prajurit. Sedangkan katu menggungan harus mengirimkan orang-orang yang akan mengisi jajaran dan punggawa kerajaan patih dan panglima kerajaan. Sementara akan ditiadakan, semua menunggu kembalinya cucuku Kumelun di istana kerajaan Manunggal Eka ini. Ucap Brahmana Mishuwur memberikan petunjuknya. Aturan-aturan lainnya mengenai hasil musyawarra di kadipaten Jolotundo akan diberitahukan oleh cucuku Wulan Maharani. Sementara yang bertanggung jawab atas seluruh keamanan dan kebijakan yang mengikat akan ditanggung oleh cucuku Alap-Alap Sambernyowo selaku pendampingnya cucuku Wulan Maharani. Lanjut, Eyang Mishuwur memberikan petunjuknya. Akhirnya pertemuan itu berakhir dengan keputusan yang disetujui oleh seluruh orang-orang yang hadir. Mereka tidak satupun ada yang menolak akan keputusan hasil musyawarra yang adil bagi semua pihak yang terkait itu. Setelahnya, maka di seluruh kadipaten membuka lowongan untuk menjadi seorang senopati, mereka tidak ditunjuk, tetapi mereka akan diuji tingkat ilmu kesaktian mereka melewati seleksi pertarungan yang ketat jujur dan adil. Setelah keadaan kondusif dan roda pemerintahan sudah berjalan kembali, maka bibit-bibit jiwa hitam juga mulai tumbuh seiring berjalannya waktu yang terus bergulir baik siang maupun malam. Rupanya pembagian uang dari pertapaan seribu bulan kekerajaan Manunggal Eka dipimpin dan dikirim sendiri oleh alap-alap pecat nyowo, semua bukan tanpa alasan, karena dialah orang yang paling bertanggung jawab atas keselamatan uang itu, karena kerajaan Manunggal Eka belum memiliki seorang panglima. Sedangkan bagi kerajaan lainnya, maka uang akan diambil sendiri oleh kerajaan masing-masing yang dipimpin oleh panglima mereka, seperti Aryogobet dan yang lainnya. Mereka memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, sehingga tidak mungkin ada yang berani mengganggu perjalanan mereka itu. Setelah semua kerajaan mendapatkan pembagian uang yang sesuai dengan kebutuhan kerajaan masing-masing, maka giliran kerajaan itu mengirimkan ke Kadipaten dan berlanjut Kadipaten mengirimkan kekawedanan, serta akhirnya sampai ke seluruh desa dan masyarakatnya. Namun ada seorang jawara sakti yang muncul dari sebuah goa yang merupakan tempatnya berlatih ilmu kesaktian. Dia menamakan dirinya Kelelawar Hitam, dia tidak lain adalah jawara loh doyo yang berhasil menguasai ilmu kesaktian, serta menguasai pedang mustika hitam di tangannya. Jawara itu lantas bertemu dengan delapan pemuda yang sedang berburu di hutan. Dia menghentikan delapan muda itu dengan melompat dan berdiri di hadapannya. Sontak membuat delapan pemuda itu sangat terkejut olehnya. Tuan siapa dan kenapa menghentikan kami? Ucap salah satu pemuda itu yang tidak lain merupakan pemimpin tujuh pemuda lainnya. Hahaha, kalian pemuda yang suka mencari kesusahan dan kesengsaraan hidup. Jika ada pekerjaan yang bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, kenapa kalian mau melakukan pekerjaan yang sia-sia belaka, dan membuat hidup kalian menjadi orang-orang yang seperti kumpulan anjing hutan, di mana kalian harus mengejar binatang hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian, yang hanya bisa untuk mengenyangkan perut kalian itu. Ucap jawara loh doyo yang membuat ke depan pemuda itu saling pandang. Maaf Tuan Pendekar, kami merupakan petani dan sawah serta ladang kami. Saat ini masih belum panen, jadi kami memutuskan untuk berburu. Sebenarnya kami pernah mengikuti seleksi prajurit di kawedanan, tetapi kami kalah sakti dengan pemuda-pemuda dari desa lain. Ucap pemimpin pemuda itu, kalian memang pemuda yang goblok. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak sedikitpun ada keadilan di negeri kita ini. Mereka telah menyusun rencana dan mereka pemuda yang memiliki harta benda dan sanggup memberikan sapi, uang, atau kerbau kepada wedana itu yang pasti diterima menjadi seorang prajurit. Apakah kalian tidak mengetahui akan kelicikan mereka semua? Untuk itu kalian akan aku didik dan akan aku jadikan kalian semua pendekar-pendekar yang sakti dan pilih tanding. Setelahnya kita buktikan kepada mereka semua bahwa kalian lebih sakti dan lebih pintar daripada mereka yang membayar untuk menjadi seorang prajurit itu. Asal kalian tahu bahwa upeti untuk seorang prajurit kerajaan itu hanya sekeping perak di setiap purnama sekali jika kalian menjadi prajurit saya maka setiap hari kalian akan bisa mendapatkan lebih dari itu bagaimana apakah kalian sanggup untuk menjadi prajurit sejati saya yang benar-benar melindungi rakyat dan tidak seperti prajurit-prajurit kerajaan itu? Ucap loh doyo memikat dan membodohkan delapan pemuda desa itu. Tetapi kami belum begitu memiliki ilmu kesaktian apakah Tuan Pendekar benar-benar akan mengajari ilmu kesaktian kepada kami serta akan benar-benar menjadikan kami prajurit pelindung rakyat? Jika begitu, siapakah Tuan Pendekar ini? Tanya pemimpin delapan muda tersebut. Janganlah kalian khawatir. Aku akan memberikan ilmu kesaktian dan ilmu olah kanuragan kepada kalian semua. Ketahuilah bahwa aku adalah jawara loh doyo yang akan membuat kumpulan prajurit pelindung rakyat yang saya beri nama, Prajurit Kelelawar Hitam. Ucap loh doyo memperdaya mereka. Baiklah kakang loh doyo, kami bersedia untuk mengikuti dan menjadi prajurit pelindung rakyat. Jawab pemimpin pemuda itu yang mewakili seluruh anggotanya. Hahaha, itu pilihan yang bijak dan menandakan bahwa kalian memang benar-benar pemuda-pemuda yang cerdas dan sangat berbakat. Sekarang kalian ikut dengan saya dan akan saya didik untuk menjadi prajurit-prajurit yang sakti dan pilih tanding. Setelah kalian sakti, barulah kalian aku beritahukan tugas-tugas kalian. Ayo ikuti aku dan kita pergi dari tempat ini, ucap loh doyo dan kedelapan pemuda itu mengikuti kemana perginya loh doyo. Sedangkan di satu sisi dan tepatnya di goa tempat tinggalnya begawan cendawan Sojo. Nampak dia sedang duduk bersila di hadapannya dua pemuda yang sedang mengisi tenaga dalam mereka itu, keduanya tidak lain merupakan bekas anak didiknya Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo, mereka adalah Suro dan Bentar. Tinggal satu purnama lagi, maka kalian berdua sudah benar-benar menguasai seluruh ilmu kesaktian yang aku miliki. Aku harap kalian semakin bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mengolah jiwa dan raga kalian. Nantinya keluarlah kalian dari goa ini dan jadilah kalian sepasang pendekar kembar yang sangat mematikan bagi siapun yang tidak tunduk dan tidak patuh terhadap keinginan kalian berdua. Satu purnama lagi dan tepat malam purnama bulan Suro. Maka kalian berdua aku sahkan menjadi pasangan jawara kembar dan memiliki, serta menguasai pusaka pedang kembar yang sangat mematikan. Ucap begawan cendawan Sojo kepada dua muridnya itu. Keduanya benar-benar bukan Suro dan Bentar yang dulu lagi, karena mereka benar-benar dikuasai oleh energi hitam yang bersemayam di jiwa mereka masing-masing, sehingga mereka hanya memiliki sifat-sifat yang adigang adigung adiguna. Mereka hanya mengenal tiga hal saja, yaitu ya hartaku, ya bendaku, ya wanitaku. Itulah yang bersemayam di jiwa kedua pemuda yang tadinya berjiwakan putih bersih dan benar itu. Aku sudah tidak sabar menunggu datangnya hari itu begawan. Ucap bentar kepada gurunya itu, bagaimana dengan kamu Suro? Apakah kamu masih tetap berjiwakan lemah? Tanya begawan cendawan Sojo kepada Suro yang masih diam itu. Aku diam bukannya lemah, tetapi aku lebih sabar menunggu hari yang sangat aku nantikan itu. Aku akan keluar dan merebut istrinya alap-alap sambernyewu. Jawab Suro dengan suara yang lantang, Hahaha, jangan mimpi kamu Suro, Mulan Maharani merupakan wanitaku dan akan menjadi pemuasku. Juga kelima wanita yang berada di kampung batu itu, mereka akan menjadi istri-istriku yang sangat menggairahkan. Teriakan demi teriakan dikatakan oleh bentar yang menyahut tuturnya Suro. Tutup mulutmu bentar, bukankah kamu tadi tidak mengatakan itu? Kenapa kamu jadi iri dengan tujuanku? Teriakan Suro sambil berdiri dengan kuda-kuda bertarungnya. Kurang ajar, kau kira kamu siapa wahai Suro? Kita buktikan sekarang juga siapa yang lebih berhak atas mereka. Teriakan bentar dan dia segera melompat dalam posisi kuda-kuda bertarungnya. Hahaha, hentikan. Teriakan begawan cendawan Sojo sambil melompat di tengah-tengahnya kedua pemuda yang saling berhadapan itu. Lanjut dia berkata, Hahaha, ini baru yang namanya jawara-jawara sejati yang aku dambakan semenjak dahulu kala. Jangan kalian bertengkar. Bukankah sebagai pasangan jawara kembar, nantinya kalian bisa giliran dan saling berbagi atas perempuan yang kalian inginkan itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar alap-alap Sambernyowo, karya Agung Widodo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.